Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampe abis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, sabik disini Dan sebelum mulai ceritanya Gue mau ngumumin nih Kalau mimin sekarang ngadain giveaway Mimin mau giveaway satu buah HP HP baru Saat nanti udah menyentuh 50 ribu subscriber Untuk ikut atau berpartisipasi Ada beberapa syaratnya nih Tapi simpel banget Syarat dan ketentuannya Kalian bisa lihat nih di Instagram mimin Instagram mimin tuh Nih, mimin tulis nih HP sabik 12 Atau Kalian bisa lihat aja nih Di link di deskripsi Udah mimin cantumin di bawah Di Instagram mimin itu ada postingan Dengan logo cerita manhua Nah disana Kalian bisa lihat tuh Syarat dan ketentuannya Gak susah kok Syaratnya simple banget Gak pake ribet Gak pake susah 2 menit selesai Pemenangnya Akan mimin umumin Saat udah menyentuh 50 ribu subscriber Tunggu apa lagi Makanya yuk Buruan subscribe Biar cepet-cepet giveaway-nya Nanti bakal ada giveaway terus kok Tenang aja Oke segitu aja Kita lanjut ke ceritanya Dan mereka pun sampai nih Di sebuah kedai Choco bertanya Tuan Bagaimana dengan set ini Si penjual menjawab Adik kecil Penglihatanmu cukup bagus Barang ini adalah peninggalan Buddha zaman dulu Dan ini adalah emas satu-satunya di dunia Murah Cuma 30 juta Hah Mahal Lalu tiba-tiba Robot yang merah mengambilnya nih Bos aku beli sekarang Sekarang giliran kita untuk kaya Lalu tiba-tiba Si Choco berkata Tolol Barang ini harus kau dapatkan Ambil dari tangannya Ya iya baiklah Oke 50 juta Aku bayar 50 juta Kuku patung Buddha tua ini untukku Dalam hati si robot Bagaimana Jika 80 juta Apakah pria ini masih sanggup Lalu robot yang merah berkata nih Aku beli 80 juta Tunai Aku bisa beli ratusan juta Aku bisa 1 miliar Deal Yang ngetok Diketok palu Tapi ngetok Ternyata Choco nih Terus si robot bingung Eh kau gak mau beli lebih tinggi Choco membalas Enggak kau beli aja Si penjauh berkata Apa kau yakin Ingin membeli ini pak Atau aku bisa memberimu diskon Si robot berkata Gak perlu Dan akhirnya Udah terbayarkan nih Barang ini gak ternilai harganya 1 miliar tuh keliatan tuh Aku kaya Ini cukup Untuk hidup mewah Melihat itu yang hijauh berkata Sepertinya ada yang gak beres Yang pink menambahkan Aku juga merasa begitu Loh Kenapa dia tertawa Choco menjawab Karena aku tau Barang itu gak terlalu mahal Karena kau gak bisa mendapatkannya Maka sekarang Kau bilang barang ini jelek Aku udah hafal Sifat orang sepertimu Yang hijauh berkata Apakah Liu Shao Akan rugi besar Yang tengah menambahkan Gak hanya itu Kalau kita gagal Kita bahkan akan bangkrut Si Lanam berkata Tuhan Apa kau tau lentera ini Si robot menjawab Lentera kuno Dengan desain modern Saat dicek Gak jadi warna ungu nih Si robot merah berkata Ini Lihatlah Aku punya barang antik kan Danlah menjawab Sepertinya ini hanya sebuah Kerajinan tangan Hah Kerajinan Terus topengnya dibuka Ternyata Itu si Liu Yuan guys Hah Benarkah Kenapa jadi seperti ini Hah Apa kau gak bisa Melihatnya dengan baik Xiao Ke membalas Kenapa aku Aku gak pernah bilang Barang itu bagus Kenapa kau mau Tawar menawa denganku Kalau kau tau Barang itu jelek Kau menjebakku Ih Orang ini sangat licik Iya Tampaknya Liu Shao gak bakal tinggal diam Oh panggilan Liu Shao Gue pikir siapa Panggilan itu ada si siapa Sing Yun Dan juga si Culi Menjebak Menjebakmu Lalu Xiao Ke Membuka topengnya nih Hah Xiao Ke Aku disini Apa yang bisa aku bantu Kenapa kau bisa disini Liu Yuan Aku pikir polisi baik padamu Sampai kau bisa lolos Semudah itu Hari ini Buat pelajaran untukmu Lain kali Jangan salahkan aku Jika sampai terjadi Sesuatu kepadamu Dan kita melihat nih Xiao Ke pun akhirnya pergi Si Yun berkata Brengsek Sombong sekali Aku akan cari orang Untuk memberinya pelajaran Culi menambahkan Iya benar Itu harus Apa yang kalian tau soal dia Bahkan Kong Wanshan sendiri Gak sanggup melawan dia Siapa lagi yang bisa mengalahkannya Tapi kita gak bisa Membiarkannya begitu aja Iya Dia merebut mutiara malam Yang nilainya ratusan juta Iya Dan itu gak murah Kita yang menemukannya Di awal Kita harus mengambilnya Kita bisa bangkrut Kalau membiarkan dia Pergi begitu aja Bos Apa mungkin Wanita yang bermain Lentera itu adalah Iya BTW Lentera itu sangat dikenali Di pasar hantu Aku baru kembali Dari luar negeri Jadi aku gak begitu paham Dia pantas mendapatkannya Baiklah Liu Xiao Kau tunggu aja Kabar baik dariku Dan akhirnya Mereka pulang nih Naik mobil Lan Lan Ini sudah larut Kenapa kau gak pulang Eeeh Telat Xiao Ke gak bisa Membiarkanku pulang Jadi dia mengizinkanku Untuk tinggal di rumahmu Lalu tiba-tiba Ada sebuah truk nih Yang melaju kencang Dari arah samping Dan truknya Nabrak tibun Ke mobilnya Dari Xiao Ke Dan kawan-kawan nih Xiao Ke mencoba Membanting setirnya Dan injek gas Tapi untungnya Itu widih Udah kayak ada nosnya tuh Hehehe Xiao Ke Berhasil lolos Dari tabrakan truk itu Xiao Ke berkata Percayalah Kemampuanku berkendara Gak bisa diremehkan Jangan main-main denganku Hei Xiao Ke Fokuslah ke jalan Benar Apa kata Xiao Ke Dia udah berpengalaman Sejak dia sekolah SMP Hei tuh Liat Ternyata Truknya banyak banget Dari belakang Ya Tuhan Ini bukan kecelakaan Tapi percobaan pembunuhan Liat Di belakang juga Sabar Sabar Ini ngomongnya Di belakang juga Disini posisi mobil belakang Disini Belakang lagi Ini susah untuk menghindar Apa yang harus kita lakukan Kita melihat nih Mereka dikepung oleh Banyak sekali truk Apa kau masih percaya pada aku Kau suamiku Jadi aku pasti percaya padamu Xiao Ke Aku juga percaya padamu Lalu tiba-tiba Ini Xiao Ke kayak Minum sebuah Minuman kayak di kaleng gitu Awas Lalu kalengnya Dilempar keluar dari mobil Dan Oh dilempar ke depan Terus Ban mobilnya Ngelindes Kalengnya Terus mobilnya Tiba-tiba Miring Udah kayak orang Arab nih Xiao Ke Belum berhasil lolos Dari perangkap kontainer-kontainer itu Dan akhirnya Palatrak itu bertabrakan Dan Mereka meledak Dan akhirnya Mereka pun sampai rumah dengan selamat Di tengah malam Kita lihat nih Lan-Lan berkata Terlalu lelah Aku udah gak kuat lagi Selamat malam Suamiku Kau gak ingin istirahat Xiao Ke merespon Kau tidurlah duluan Aku masih belum ngantuk Sekarang Xiao Ke begini Ke ruang santai Dan disitu ada Cao-Cao Aku tahu Kau gak akan bisa tidur Aku udah paham karaktermu Nih Sudah aku siapkan kopi untukmu Xiao Ke berkata Tumben Kau begini Sepertinya ada sesuatu Ayolah katakan Ada apa Cao-Cao berkata Aku memperlakukanmu dengan baik Apakah kau gak ingin memberikanku sesuatu Mungkin Perhiasan atau apa gitu He Apa kau gak menginginkanku untuk malam ini He Aku gak ingin kau Untuk apa 200 juta shen hau Gimana Cao-Cao membalas Bukankah rumah ini memberimu umpan balik Bisa-bisanya Kau meminta uang padaku Dasar serakah dan rewel Karena kau gak bisa diajak bicara Yaudah Aku ada urusan Oke 200 juta Kita liat nih Mutiaranya diambil oleh si Cao-Cao Lain kali Jangan harap Aku mau memberimu lebih tinggi Dan akhirnya Cao-Cao pun masuk ke kalung Ting Nilai shen hau Meningkat sebesar 200 juta yuan Dengan balance 400 juta yuan Dalam hati Xiao Ke Bersikaplah dewasa Karena suatu hari Aku bisa membuatmu Berlutut dan menangis Si Xiao Ke Ngegoyang-goyangin nih Diacak-acak nih kalungnya Aduh Ini Apa-apaan ini Pusing sekali Dan kita ngeliat nih Eh di akhirnya Xiao Ke pake HP Virtunya nih Xiao Ke berkata Periksa toko perhiasan untukku Berikan perhatian khusus Untuk JD8 Counter Liu Yuan Kau gak akan bisa pergi lagi Aku merasa terpanggil Untuk membereskanmu Lalu keesokan harinya Kita melihat nih Si Cia Asin bangun Indah sekali Jika bangun tiap pagi Selalu melihat Kau ada di sampingku Ini merupakan hal Paling bahagia Sayang Aku ingin kau mengerti Ada cinta Dalam pernikahan kita Saat pertama kali Aku melihatmu Aku merasa terpana Hanya saja kita sering Mendapatkan konflik Karena dijodohkan Lalu tiba-tiba Xiao Ke bangun Hah? Xiao Ke berkata Istriku Cepat mandi Aku akan mengajakmu Pergi ke toko JD8 hari ini Sayang Seling ini gak sengaja Tergelincir Hah? Dalam hati Xiao Ke Hah? Apakah kau akan menyeretku Untuk berbaring? Sayang Aku udah siap Aku akan melakukan tugasku Sebagai istri Akhirnya Aku bisa merasakannya Tiga tahun Apa kau tau? Bagaimana aku bisa Melalui tiga tahun ini Tapi tiba-tiba Ada yang menelpon HP dari Xiao Ke nih Dah Apekan aja Itu gak penting Lalu tiba-tiba Xiao Ke Buka pintunya Atau aku akan Dobrak pintunya Hei Kau membuatku emosi Aku juga butuh berdoa Dengan istriku Sabar Masih ada lain waktu Lihat aja Akan kubuktikan Kekuatanku nanti Lalu akhirnya Xiao Ke pun keluar nih Kenapa lama sekali Buka pintunya Sudah siang begini Apa kau gak malu Berdoaan dalam kamar Beri aku alasan Kenapa kau memaksa Membuka pintu Jika tidak Jangan salahkan aku Jika mengusirmu Ini Apakah masih kurang masuk akal Jika ada Seseorang yang merindukanmu Setelah sepanjang malam Gak bertemu Xiao Ke membalas Jangan menangis di depanku Aku sakit hati Yaudah Aku gak akan menyakitimu lagi Benarkah? Terakhirnya Si Lan Lan cerita nih Aku baru aja Dia mendapatkan kabar dari kakek Bahwa Liu Yuan Telah menyewa 20 tentara bayaran Dari luar negeri Dia melakukan itu Pasti untuk bahas dendam padamu Hati-hati Kau juga harus hati-hati Liu Yuan adalah seorang iblis Baiklah Kalau gitu Xiao Ke Aku pergi dulu Dan akhirnya Xiao Ke dan Xiao Ke pun pergi nih Ke Hai Cheng Departemen Store Mall milik Xiao Ke Xiao Ke Xiao Ke bertanya Suamiku Kenapa kau membawaku kesini? Xiao Ke menjawab Aku masih punya hutang padamu Hah? Apa itu? Aku udah lupa Xiao Ke menjawab Tapi kenapa matamu selalu menatap Ke salah satu dari perhiasan disana? Aku Dan akhirnya Mereka masuk nih Ke toko perhiasan Xiao Ke berkata Ambil JD Guys Ralat guys Harusnya tuh disebutnya JD Tapi Dari awal komiknya Ada kayak kesalahan penulisan gitu lah Jadi Mimin Jadi Mimin bacanya JD Karena bingung Tapi ini ada bener nih Sekarang Mimin sebut JD Ya intinya Perhiasan gitu lah Xiao Ke berkata Ambil JD terbaik disini Huh? JD terbaik ketemu Apa kau gak takut kehilangan semua uangmu? Dalam hati si penjual ini Pegawai sih lebih tepatnya Sepertinya Mereka ini orang miskin Gak mungkin bisa bayar Apa katamu? Jaga mulutmu Berannya kau bilang seperti itu Kau Apa kau gak tau Berapa nilai dari tokoku ini? Dasar orang miskin Kau Udah sabar Biarkan aja Redam emosimu Nih Aku masih punya uang Di kartu-kartu ini Aku ingin tau Apakah cukup Untuk membeli merek zamrut Termahal disini Hah? Ya Tuhan Ini adalah Kartu Bank Haicheng Itu hanya dimiliki Oleh top 100 orang terkaya di Haicheng Chiang Ceng Bank Mingshka Hanya orang besar Yang layak memilikinya Kartu Bank Swiss Hanya bisa dimiliki Jika punya 10 miliar Tuan dan Nona Aku gak tau anda Tolong jangan marah padaku Tuan dan Nona cantik Kau pasti adalah orang terhormat Xiao Ke berkata Kau lihat Ada banyak cara Untuk memecahkan masalah seperti ini Green Wuxi King Card Ini adalah harta karun kita Ini berharga lebih dari 50 juta Oke Yang ini bagus Dan cuma tinggal satu Tolong bungkus Oke oke Aku akan membungkusnya Kau bisa bayar disini Lalu tiba-tiba Ada yang datang nih Berisik Kau mau coba nipu orang-orang disini ha? Ini wilayahku Jangan main-main disini Kau pasti ingin menipu Di saat tugas lengah Ini sih itu ya guys Si Culi Dan ketika Seolah Bank gak mencukupi Kau akan menyelinap pergi Iya kan? Cia Sin membalas Culi Jangan memfitnah Apa urusanmu Dengan barang-barang yang aku beli ha? Kau beli Kau tau ini milik siapa? Ini milik pacarku Yin Sing Yun Dan aku Yang menjadi manajer disini Cia Sin menarik Shao Ke nih Ayo kita beli di tempat lain Shao Ke merespon Karena sudah temukan barang bagus Mana mungkin Aku gak membelinya Semua barang yang ada disini Aku ingin membelinya Hah Orang miskin Mana mungkin kau sanggup membelinya Jangan sok kayak di depanku Aku sudah menghitung nih Totalnya Lebih dari 400 juta Tapi karena teman Kau bisa ambil 400 juta aja Tapi masalahnya Apa kau mampu? Kalau kau mampu membelinya Aku akan memanggilmu Bos besar Lalu karutunya digesek nih Ting Karutu berhasil digesek Senilai 400 juta yuan Hah? Baik sekali uangnya Anak buahku Tolong cepat Panggil aku bos besar Hah? Ya Tuhan Dari mana? Kau bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Yasin berkata Suamiku Dia masih aja Memandang rendah orang Padahal kau sanggup Membeli semua barangnya Sangat gak pantas Lalu si Culi Langsung kayak Memeluk tangan dari Shao Ke nih Bos Kau emang yang terbaik Bos Kau begitu baik pada istrimu Istrimu pasti Sangat mencintaimu Tapi tiba-tiba Si Culi didorong Oleh si Yasin Minggir kau Jangan sentuh suamiku Sayang Ayo pergi Shao Ke berkata Sebentar Ini baru awal-awal Nanti dulu Shao Ke Mau apa lagi kau? Bos Yin Hai Cheng Department Store Aku tunggu kau Melihat ponsel dari Shao Ke Si Culi berkata Yasin Kenapa suamimu masih menggunakan ponsel jadul itu? Semua orang sudah menggunakan ponsel sentuh Kenapa kau masih menggunakan ponsel itu? Matamu katarak Lihat baik-baik Ini Virtu Cobra Hah? Ponsel Virtu Cobra Dua setengah juta Saat berkelas Kau orang besar Hah? Hmm? Ponsel apa itu? Nah sudahlah Yang jelas Sebentar lagi Yin akan memberi hadiah terbaik untukmu Lalu si Sing Yun muncul nih Culi Apa yang kau lakukan? Culi berkata Hani Mereka telah borong semua Jai Jai Dai Jai Dai disini Tanpa tawar harga Kau harus menghormatinya karena itu Hah? Kau jual semuanya pada Shao Ke Iya Kau tau betapa bodohnya dia Membeli semuanya 400 juta Tanpa tawar menawar harga terlebih dahulu Bodoh Kau dijebak Hah? Apa kau gila? Memukulku Setelah menghasilkan 400 juta yuan 400 juta 400 juta cukup Untuk menjebloskan Yin Sing Yun ke penjara Kita melihat nih Ada seseorang yang memegang tongkat datang tuh Itu si Bos Yin tuh Sing Yun aku gak menyangka Padahal kau adalah orang yang dipilih ke toko ini Hei itu lihat Seperti ya bakal terjadi sesuatu Iya gawat Itu Bos Yin Nah orang ini nih yang kiri nih Adalah Yin Chan Ren Paman dari si Sing Yun Paman tolong dengarkan penjelasanku Aku Lalu ini mulai kayak mulai melihat-lihat barangnya nih Caco berkata Semuanya adalah barang bagus Keluarga Yin seharusnya gak akan bermain-main Dengan barang-barangnya Iya coba aku lihat itu Heran Kenapa jadi berlubang Hah Uang yang aku bayar untuk J-Dite ini Dibawa ke akun rekening publik Milik Yin Sing Yun Shao Ke Kau ingin menjebakku Shao Ke membalas Lihatlah dirimu sendiri Sebenarnya Aku gak ingin berurusan denganmu Aku hanya ingin membantu Bos Yin Membersihkan sampah di perusahaan ini Tuan Shao Terima kasih banyak Atas kebaikanmu Aku harap Kau selalu berada dalam kebenaran Hei Shao Ke Apa-apaan kau ini Apa kau pantas Bekerja sama dengannya Akulah Orang yang telah banyak merubah J-Dite Keluarga Yin Menjadi lebih baik Akulah Yang mengatur semuanya Kau bisa apa Lancang Pak Kakinya tuh Yang apa nih Di belakang dengkulnya tuh loh Kalau orang bercanda tuh Bocah zaman itu tuh Pakai dengkul Dimajuin Langsung lemes Bisa-bisanya Kau bicara seperti itu Baiklah Kau tau Kenapa aku mengkhianatimu Aku juga keluarga Yin Tapi kenapa kau hanya ingin Mewariskan bisnis ke putrimu aja Suatu saat nanti Kalau semisal kau mati Apakah orang ini mampu Menangani bisnismu Ingatlah Dia hanya menantu Dia hanya orang luar Yang dia pedulikan Hanya hartamu Aku yakin Kau akan menjadi Anggota keluarga Yin yang serakah Puak Ditendang sama Shao Ke Si Sing Yun Gak usah banyak omong Aku aja kesalahanmu Apa kau pikir Apa seorang menantu Gak bisa mencari makan sendiri Hah Kau pikir Apa seorang menantu Akan membunuh orang tuanya sendiri Hah Lalu Shao Ke Langsung menarik Cia Sin nih Itu semua Sama seperti kisahku dengannya Yin Chan Ren berkata Serahkan dia ke kantor polisi Biar dipenjara Seumur hidup Aku sadar Aku dijebak Kesalahannya adalah Mempermainkan harga Jay Dike Dan aku sadar Hal tersulit adalah Memperbaiki harga Tapi untuk kasus ini Aku yang tentukan harga Kau benar 40 juta Kau jadikan 400 juta Karena kau juga ikut bermain Kau juga pantas dihukum Culi berkata Aku gak menyangka Bakal seperti ini Culi Mulai sekarang Kita gak akan berteman lagi Culi merespon Hah Kau udah gak mau berteman denganku lagi Kau gak mau membantuku Ciasin membalas Perempuan gak jauh beda Dengan laki-laki Jika ingin kehidupan lebih baik Maka juga harus berusaha Culi berkata Aku juga sudah berusaha Kenapa kau bilang seperti itu Ciasin tenanglah Dulu kau begitu baik Dan sangat sederhana Aku gak menyangka Kenapa kau jadi seperti ini sekarang Setelah aku pikir-pikir Emang Jay Dike Yin Chia Jade ini Pantas menjadi milikmu Iya Aku menghabiskan banyak uang hari ini Aku lihat Bisnismu sekarang Kian memburuk Apakah gak ada cara lain Untuk bisa menyelamatkan bisnismu Cian Ren merespon Iya Jika etelah setoko ini bisa terisi kembali Aku rasa Reputasi keluarga akan kembali Siaku berkata Gak masalah Ini hanyalah perhiasan Kau bisa mengambilnya kembali Kalau kau mau Hah Benarkah Heh 800 juta Saudaraku Kenapa kau menaikkan harga 2 kali lipat Lalu Hah Jangan marah Kita bisa bicara baik-baik Kenapa kau jadi soal krap Apa kau seringkala berbulu domba Dalam hati si pegawai Udah bangkrut Mana bisa dia beli lagi Oke 800 juta Aku akan beli Hah 800 juta 2 kali lipat Suamiku Kau berbakat Menyingkirkan Yin Sing Yun Sekaligus mendapatkan 400 juta yuan Enggak Aku gak berbakat Tapi aku jenius Cianrem berkata Oh iya Aku dengar Nyonya Shao mau beli J-dite disini Silahkan Ambil apa yang kau suka Aku punya banyak teman Tapi gak seperti Shao Ke Terima kasih bos Sin Maaf jika merepotkan Dan Shao Ke Mengambil nih Gelang J-dite Gelang jit gitu lah Warna hijau Dan dipasangkan Ke tangan dari Cia Sin Cia Sin Kau sangat pantas Menggunakan gelang ini Hah Ya Tuhan Itu gelang hijau Kerajaan Akhirnya mereka pun Pergini Ke si site restoran Untuk makan-makan Cia Sin berkata Suamiku Aku dengar Aku dengar kabar sebelumnya Bahwa Liu Yuan Sedang mencarimu Ya Yang jelas Yin Sing Yun Sudah gak akan dapat Membantunya Dan itu hal yang baik Tapi aku takut Kau kenapa-napa Kalaupun dia gak menemui ku Akulah Yang akan menemuinya Kita akan bertarung Suamiku Aku harap kau gak keras kepala Kita ngeliat nih Betul Kayaknya duit Ya angkanya nolnya Baik banget Kayaknya duit sih Duit masuk Oh iya tuh 800 juta Ya betul Cia Sin Maaf jika sebelumnya Aku telah salah paham Kepadamu Tapi aku janji Aku akan memperlakukanmu Lebih baik lagi ke depannya Suamiku Aku Aku ingin segera Memberimu bayi Tapi tiba-tiba Hah Apa itu Latihan militer atau apa Hei itu Liu Yuan Ternyata Liu Yuan guys Datang bersama Para tentara bayaran Cia Shao Ke berkata Gak mungkin Kenapa dia buru-buru sekali menemuiku Dan akhirnya Mereka pun sampai di kapal Liu Yuan berkata Mau melahirkan diri Terlambat Liu Yuan Mau apa kau Kau gila Iya Aku yang menggila Ini semua gara-gara kau Aku ingin melampiaskan emosiku Aku mencintaimu sejak dulu Tapi kau malah menikah dengan orang lain Shao Ke berkata Ini urusan lelaki Jangan bawa-bawa dia Dalam pertikaian kita Kalau kau gak bisa membunuhku Akulah yang akan membunuhmu Dan aku akan membawanya ke luar negeri Dan ketika aku bosan Aku akan menjualnya Ke Afrika Untuk jadi pelacur Hah Aku gak menyangka Otakmu sebusuk itu Shao Ke Kau menghancurkan impianku Membuatku rugi di pasar hantu Udah waktunya Aku membuat perhitungan denganmu Kalian Bunuh dia Tapi tiba-tiba Hentikan Sepupu Jangan Jangan bunuh dia Hei Berhenti Kita melihat nih Salah satu dari Apa Tentara bayaran milik Liu Yuan Menembak ke arah Si Lan 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 Kalian pun sampai di penghujung video ini Kalian mau tahu lanjutan chapter ini Atau Manhua menarik lainnya Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita Manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Cai cien